Intro Sebut ingin pukul Loli sikap temperamen Fadel Bacideh menjadi perbincangan publik Kelewat kasar omongan spontan Fadel Bacideh ke Loli bikin netizen geleng kepala Apalagi Fadel Bacideh tidak sungkan mengaku akan memukul Loli Dikutip dari akun TikTok Sini Sini pada Senin 30 Oktober 2023 Hal ini bermula saat Loli dan Fadel Bacideh sedang live bersama Layaknya orang pacaran Loli dan Fadel Bacideh asik sendiri bercerita mengenai kehidupannya Hingga akhirnya Loli mendadak teringat bela paket yang berisi kostumnya sudah datang Namun respon Fadel Bacideh malah diluar dugaan hingga bikin netizen geram Alih-alih memuji Fadel Bacideh menunjukkan ekspresi tidak suka Eh kamu mau lihat kostum aku enggak? Aku udah datang ujar Loli girang Alih-alih mendapatkan respon manis Fadel Bacideh malah spontan mau memukul Loli Fadel Bacideh tidak suka bila kekasihnya membahas soal kostum Enggak, enggak gue pukul lo beneran udah tau gue Balas Fadel Bacideh dengan cepat Loli sambil tertawa meski sudah dapat omongan kasar dari kekasihnya Melihat tingkah Loli Fadel Bacideh tampak diam saja tak mau menimpali lagi Bak kesal Fadel Bacideh pasrah melihat kelakuan Loli Postingan tersebut pun langsung menjadi sorotan netizen Banyak netizen yang geleng kepala dengan sikap Bucin Loli hingga pasrah mendapatkan omongan kasar dari Fadel Bacideh Masa bodoh dipermalukan Fadel Bacideh dengan memarahinya saat live Loli hanya tertawa melihat sikap kasar pacarnya Hal itulah yang membuat netizen geleng kepala melihat tingkah Bucin Loli dan Fadel Bacideh Dilansir dari sripoku.com Sebelumnya Fadel Bacideh bersama dua saudaranya yakni Bintang dan Martin Resmi dibebaskan atas kasus pengeroyokan terhadap anggota Babin Sapelda Alex Edison Fadel Bacideh dan teman-temannya mengajukan restoratif justice Kini Fadel bisa berbahagia menghirup lagi udara segar Fadel Bacideh tampak bahagia bisa menyapa para fansnya Bersama kakaknya Fadel Bacideh pun memberikan kabar kebebasannya dari penjara Dia juga berjanji akan bikin konten lagi dan menghibur para penggamarnya Pacar Loli ini mengaku senang karena bisa bikin konten lagi seperti sebelumnya Fadel Bacideh juga berjanji akan live dan menyapa para fansnya Postingan tersebut pun langsung digeruduk netizen Banyak netizen terheran-heran melihat Fadel yang mendadak bisa bebas Ada pula netizen yang salpok dengan penampilan baru Fadel Bacideh pasca bebas Pasalnya dalam video tersebut Fadel Bacideh tampak sudah tidak gendrong lagi Tidak sedikit netizen yang memuji ketampanan Fadel Bacideh pasca bebas dari Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum Bye Bye